Tiba waktu makin Jika tadi Mbak Istriano sudah berbincang bersama dengan Pak Oso Saya sudah bersama dengan putra-putranya disini Mas Saji dan juga Mas Otto Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah Ayah sempat menyinggung soal sop kaki kambing katanya Yang kesukaan ya Kalau untuk anak-anaknya ini menjadi menu favorit juga gak di bulan Ramadan? Oh iya, suka juga gitu Habis semua makanan itu dimakan sama-sama Jadi kalau satu suka ya semua suka Ada lagi mungkin? Kalau ayam kakinya cuma dua? Cuman ya Kalau kakinya empat, jalannya cepat Cuman kalau kambing kan ada konsekuensi Nah itu yang harus dijaga Jadi kalau bulan puasa ini begitu pas buka Ya itu yang harus dijaga Jangan sampai kalap makannya nanti malah ujung-ujung rumah sakit Bahaya gitu Bocoran rahasia mungkin Selahir satu lagi untuk menu yang biasa favorit di rumah Selain sop kaki kambing tadi yang biasanya ayah suka paling favorit Coto Makassar Karena ibu kan dari Makassar Dan memang kalau Coto itu biasanya rasanya kalau udah sampai Jakarta beda Jadi ya kalau ada yang dari sana ya itu jadi favorit banget lah Semoga semuanya acara hari ini semakin meriah dengan banyaknya keluarga dan kerabat yang datang Sekali lagi terima kasih untuk bisa hadirin sampai Indonesia pagi Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Setriyati Usman Ibu Setriyati Usman panggilannya Ibu kalau bicara soal bulan Ramadan dan juga kebiasaan keluarga nih bersama dengan Pak Oso Apa sih Ibu yang paling dinanti ketika bulan Ramadan ini tiba? Ya acara seperti ini Buka bersama karena dengan acara ini kita bisa bertemu sama saudara-saudara sama kerabat-kerabat ya Jadi ya semuanya juga pada senang gitu Jadi ini adalah acara yang rutin diadakan setiap tahun oleh keluarga ya Ibu ya? Iya Alhamdulillah tiap tahun diadakan gitu Dan keluarga dan kerabat-kerabat tuh emang kayak menunggu gitu Kapan sih acara bookbar? Kapan gitu Karena dengan acara ini nih ya saling bertemu ya Kadang-kadang yang udah lama ketemu tuh bisa bertemu di sini gitu Sebagai seorang istri yang terus mendampingi suami yang begitu sibuk kegiatan politiknya Ibu Apalagi sekarang jabatan Bapak bukan hanya satu di dunia politik Seperti apa sih Ibu melihat kesibukan Bapak sehari-hari? Ya Alhamdulillah kami keluarga hanya bisa mendukung Bapak ya Dan mendoakan semoga dalam bertugas Bapak selalu sehat Dengan dukungan kami mungkin Bapak juga makin 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 tenang bekerja gitu ya Karena hanya doa dari kami lah yang bisa yang kami bisa membantu Bapak itu aja Kalau bicara soal rumah tangga nih Ibu kita ingin tahu juga Biasa kebiasaannya Pak Oso itu sarapan tuh apa sih Ibu menu-menu yang disajikan pada saat sarapan Terus kemudian pada saat ini bulan Ramadan sahurnya begitu Apa sih Ibu yang biasanya menjadi permintaan Pak Oso untuk sahur? Bapak tuh sukanya ikan goreng Ikan goreng itu makanan favoritnya ikan goreng sama sambal gitu Sama lalap gitu Jadi makanan sehat ya Ibu ya ikan, lalap, sahur Berbuka posa Bu ada request khusus untuk kudapannya, kolak mungkin misalnya atau yang lain? Enggak, enggak, enggak Bapak tuh apa aja yang ada dia makan Enggak begitu sulit lah gitu Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Yati Usman Sudah bir bincang-bincang untuk Sapa Indonesia Pagi Kita doakan semoga keluarga semuanya semakin lagi erat di bulan Ramadan ini Berkumpul dan nanti merayakan Il Fitri bersama Terima kasih sekali lagi Ibu sudah menerima kami di kediaman Ibu dan Bapak disini